Selaturahmi Nasional 3 parpol masing-masing Golkar, P3, dan PAN digelar di salah satu hotel di kota Makassar pada minggu 6 November 2022. Dalam pertemuan itu, KIB mengisyaratkan membuka diri bagi partai lain jika ingin bergabung ke dalam koalisi. Sementara itu, untuk calon presiden 2024 mendatang, koalisi ini tak menutup peluang mengusung capres dari parpol lain. Pengumuman calon presiden pun akan digelar dalam waktu dekat. Dan kedua, tadi juga disampaikan, bulan ini Indonesia punya hajatan besar, sehingga tentu kita konsentrasi untuk mendukung hajatan besar. Nah, tadi G20, sehingga kita butuh soliditas untuk mendukung kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Nah, tadi juga disampaikan dalam dialog umum, bahwa KIB ini kan sekarang sudah punya karcis premium, lebih dari 20 persen. Tapi, KIB masih menunggu 1-2 partai lain. Jadi, kalau 1-2 partai lain bergabung, baru kita tahu siapa yang akan.